Ta'awil mimpi tentang angin, mimpi diangkat dan dibawa oleh angin tanpa merasa panik dan takut, serta tidak merasa gelap dan berkabut, berarti dia akan menjadi raja kalau dia layak, atau menjadi pemimpin dan orang-orang akan patuh menjadi pelayannya dengan senang hati, atau akan berlayar di lautan dengan selamat bila dia hendak berpergian jauh, atau akan menjadi apa yang diharapkannya. Kalau hasil industri-nya tidak laku, dia akan menjadi laku, atau kalau dia itu orang miskin, akan memperoleh rejeki. Mimpi dibawa dan dilenyapkan angin dalam keadaan tidak berdaya dan terseret, serta dia ketakutan, panik, dan gelisah, merasa gelap, berdebu, berguncang, dan berayun-ayun. Kalau pelaku mimpi sedang berlayar, perahunya akan karam. Jika dia sakit, akan bertambah parah penyakitnya, atau dia akan memperoleh bencana, musibah, atau akan diberi perintah oleh penguasa yang menyebabkannya mengalami kondisi seperti yang dialami dalam mimpi. Jika yang tampak dalam mimpi itu tidak dialami, dia akan ditimpa angin berdebu yang membuat semaput dan guncangan yang merisaukan. Mimpi melihat angin tersebut menumbangkan pohon, meruntuhkan dinding, dan menerbangkan manusia, binatang, dan makanan ditakwilkan dengan bencana yang menimpa semua manusia, baik berupa wabah, perang, fitnah, serangan, penawanan, kerugian, maupun tirani. Jika angin itu tenang, atau membantu penyerbukan bunga tumbuhan, sedang saat itu orang-orang sedang dijolimi, atau dalam kesulitan, atau ditimpa bencana, atau dikepungusuh, berarti keadaan dan urusannya akan berubah, serta terbebas dari aneka, kesusahan. Mimpi diterbangkan angin dari suatu tempat ke tempat lain, dia akan memperoleh kekuasaan, atau akan bepergian untuk selamanya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 31, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.